Halo teman-teman, jumpa lagi pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan timbangan digital merek Tora atau lebih tepatnya bagaimana cara setting harga pada timbangan digital merek Tora Oke teman-teman langkah pertama ya jangan lupa dihidupkan dulu setelah semua setelah muncul indikator seperti ini atau indikator nol ini sudah bisa kita setting teman-teman caranya bagaimana caranya seperti ini saya telah menyiapkan satu buah waluh nah waluh ini beratnya 3 kilo 440 gram lalu bagaimana cara setting harganya pertama kita tekan tombol yang ada di indikator ini dari M1 sampai M7 setiap tombol ini bisa kita isi dengan satu harga artinya satu tombol ini hanya bisa menyimpan satu harga contoh yang kita mau isi M1 ini dengan harga 10.000 pertama ketik add lalu M1 lalu ketik 10.000 sudah 10.000 lalu store muncul save ketik M1 lagi nanti ada bunyi ada indikator titik nah itu artinya sudah tersep teman-teman kita lihat ya M2 kan belum ada harga M1 sudah ada harga jadi benda yang akan kita timbang untuk mengukur itu tidak harus satu kilo ya teman-teman ini bisa berapapun ya nah disini saya menggunakan berat yang 3 kilo 440 gram nah apakah betul harganya segini jika harganya 10.000 coba teman-teman kalikan 3440 3440 dikali 10 karena ini satuannya gram lalu kita ambil eh dua digit di depan kali 10 hasilnya maka akan ini teman-teman oke kita coba lagi teman-teman dengan harga misalkan Rp20.000 ya teman-teman Rp20.000 mau kita simpan di M2 Nah kita klik klik M2 lalu add lalu M2 lalu ketiknya rp20.000 lalu ketik store petik M2 ini kalau misalkan mau mau ngecek nih Apakah betul harganya sekian tiga nanti teman-teman hitungnya dikali di kalkulator 3440 dikali 20 hasilnya pasti ini kita cek lagi kita coba lagi m3 ketik m3 nya dulu ya lalu Ed lalu m3 ed lagi sampai dengan 0 lalu ketik misalkan berapa teman-teman misalkan 50.000 ya 50.000 50.000 kalau sudah ketik store ketik m3 nah sampai bunyi titik Nah itu artinya sudah selesai tersave teman-teman cukup jelas tidak teman-teman jika ada yang masih kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar karena saya akan merespon secepat mungkin Oke teman-teman terima kasih banyak telah menonton video ini Terima kasih